Video viral seorang polisi debat dengan Ketua RT gara-gara urusan parkir, karena pria ngaku polisi itu tak mau mundur. Di sisi lain, seorang pria tua, disebutkan seorang Ketua RT, meminta sopir mobil Innova dengan plat nomor B1489KYP itu mundur karena menghalangi jalan masuk. Namun, si sopir tersebut ogahan untuk mundur. Bahkan, si Ketua RT sampai mau mengangkat dan memindahkan agar mobil itu mundur. Oknum yang diduga seorang polisi tersebut sempat berteriak mengatakan tidak bisa memindahkan mobilnya. Gak, gak bisa, gak bisa, Anda maksa, Anda maksa saya, ucapnya kepada Ketua RT. Merespon hal itu, Ketua RT pun tetap berupaya untuk terus membuju oknum polisi tersebut. Apa sih, susahnya mundur sedikit, kata Ketua RT. Bahkan terlihat Ketua RT tersebut berupaya mendorong mundur mobil tersebut dari arah depan mobil oknum polisi. Pada akhirnya oknum polisi tersebut pun mengalah dengan cara memajukan posisi parkir mobilnya. Menko Polhukam Mahfud MD pun ikut berkomentar lewat akun Twitternya dengan merepos video polisi debat sama Pak RT. Jika memang orang tersebut adalah oknum anggota polisi, Mahfud meminta agar oknum tersebut ditindak tegas. Ini beneran atau konten sandiwara buatan. Kalau ini sungguhan, maka polisi harus mengambil tindakan. Itu ada nomor mobilnya, B1389 KYP. Masa, arogansinya seperti itu Edif Humas garis bawah polri, kata Mahfud MD dikutip dari Twitter pribadi. Astagfirullahaladzim. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.